ini nanti jadi romance lalu aku jadi ternyata akhirnya gini aku pikir bahwa suamiku ini adalah soulmate aku aku pikir pasangan jiwa kadang kalo ada yang nanya kan wadih lu tuh kalo gada banget sebenernya apa sih? ya gue mah acting lah aku bilang, menurut lu jago gitu jadi presenter politik gitu itu mah gue acting sama gue gitu Halo semua, kita ngobrol lagi dua topik yang sering dibicarakan banyak orang satu topik, topik yang apa ya kepemimpinan sesuatu yang biasa dibicarakan tapi seringkali terabaikan dalam keseharian kita dan ternyata topik kepemimpinan ini sangat berpengaruh sama topik yang biasa dibicarakan orang ketika dia mau meninggal dunia yaitu warisan nah sekarang kita mau ngobrol dengan lebih santai dengan pembicara tamu kita Mbak Widi Dwi Nanda Halo Pak Zul halo nah ini kan seru juga ya karena figurnya masih sangat muda mau diajak ngobrol topik yang agak berat-berat dikit agak takut sebenernya kayak diudang disini pas tau ah kita tentang leadership aduh gitu ya sudah lah gak apa-apa tapi karena 2045 Indonesia itu sangat ditentukan oleh generasi muda hari ini ya jadi kita akan bisa melihat Indonesia 20 tahun dari sekarang kalau kita melihat anak mudanya hari ini oke jadi kita akan lihat bagaimana seorang saya sepertinya sinias muda gak juga sih seniman mungkin atau palugada ya palugada muda apa lu mau gua ada jadi bagaimana seorang siniman muda kita membangun kepemimpinannya dan kita mau pulik gitu ya anak semuda ini kalau mikir warisan mikirin apa sebetulnya dan bisa jadi santapan rohani buat kita semua oke wow anak semuda ini anak semuda ini hahaha yang ketang umur saya hahaha oke gimana Puzzle kita mulai gampang-gampang dulu iya aduh berarti ada tahapannya ya ada tahapannya ada puncaknya ada puncaknya oke tenang aja tenang siap kita yang paling gampang cerita dong seperti apa masa kecilnya seorang widi oke masa kecil seorang widi unik ya sebenarnya jadi kalau aku merasa dan mungkin flashback ke masa kecil aku aku tuh lahir dari keluarga PNS gitu keluarga guru dan juga ayahku dia seorang ilmuwan dan bener-bener eksakta sekali tiba-tiba lahir lah widi duinanda iya yang tiba-tiba merasa aneh sendiri karena dari kecil aku suka ngomong sendiri di kaca iya dan aku gak tahu itu apa tanpa pendampingan dari orang tua juga karena waktu itu kan belum banyak banget ya media-media yang tumbuh kembang anak atau segala macem jadi kayak mencari itu era tahun berapa sih kira-kira kayaknya belum ada social media 80 80 oh iya iya kan di Cianjur pula pak oke bukan di ibu kota iya lalu kebetulan saya juga waktu kecil memang tidak bertemu dengan sosok ayah jadi sampai umur 7 tahun baru bertemu dengan ayah karena ayah waktu itu sedang ada sekolah di Jerman waktu itu beasiswa di Jerman sebagai peneliti jadi ketika pulang ke Indonesia saya udah umur 7 tahun ada gap tersendiri nih kayak ketemu ayah ini ayah gue kayak difoto kecil gitu kan ini kenapa ya di mengemuk jadi itu memang nggak tahu gimana sosok ayah di masa tumbuh kembang seorang anak dalam tubuh setiap orang kan ada gen apa yang kuat ada gen yang resesif gitu ya gen resesifnya ayah gen resesifnya ayah muncul di Widi gitu kalau sekarang Widi melihat kita tarik dulu ke sekarang gitu ya apa yang Widi lihat dari ayah dan melihat dalam diri Widi sendiri ayah itu jadi lucu sih komunikasi aku sama ayah itu mungkin ya bisa dikatakan karena gap yang pernah jauh nggak pernah ketemu sampai akhirnya kita ngobrolnya bayangin nih Pak lebih nyambung lewat email serius serius karena aku saking jadi kayak counter banget loh kalau aku ngomong tuh nggak ya nggak gitu gitu malah jadi ya susah banget dibilangin kayak ini tuh aku dibilang dari keluarga itu ada si kepala batu jadi aduh ini Widi tuh nggak bisa cara ngomong sama Widi apa tapi somehow gitu ya justru ikatan aku dan ayah dalam artian lebih saling memahami bukan dari lisan itu ayah paling ngerti aku jadi aku tiba-tiba pernah menulis aku kan nulis puisi gitu-gitu tapi ayahku tahu arahnya Teteh kamu kok bisa tulisan kamu seperti ini kamu dari mana ini jadi yang tahu kedalaman tulisan aku arahnya kayak gini itu malah ayahku lalu ketika aku dibandingkan kan kadang ada perbandingan sama kakak kakak itu kan kimia murni gitu kan wah 5 tahun lagi gue mau jadi nih sedangkan kalau aku kan 5 tahun lagi mau jadi apa besok juga saya nggak tahu jadi kayak buat aku kan masa depan besok juga sudah jadi masa depan sampe ayahku bilang nggak usah samain sama Teteh aku pengen diteteh kan karena kalau ibarat jalan hidupnya kakak itu kayak jalan toh kalau Teteh itu jalan off road katanya biarin aja tapi ketika ayah bilang nggak usah dibandingin karena setiap anak berbeda dan pasti pembentukan yang berbeda dia karena lebih banyak petualangan tetapi lihat aja lebih ke mental ya dia terbentuk oke gitu dan ayahku walaupun dia dosen peneliti dia nggak pernah sama sekali yang kayak kamu harus IPA kamu harus jadi kayak sepertinya enggak sama sekali jadi prinsipnya terserah kamu tapi kamu harus bertanggung jawab pilihan kamu gitu bagaimana kalau sosok ibu di mata vidi? ibu luar biasa ibu luar biasa banget dia salah satu apa ya faktor utama yang ngebuat sosok aku seperti ini aku melihat cerminannya tuh mama karena mama kan ditinggal ayah tuh kayak waktu di Jerman kan mama kan pisah kan iji anjir itu tujuh tahun tanpa suami kan berarti sampai pulang lagi itu kan ngurus kakak aku ngurus aku sendirian bekerja juga sebagai guru bagaimana waktu dulu belum ada email gitu kan jadi hubungan sama suami gimana bahkan ada yang bilang ah itu mana nanti sering koma bule gitu wah udah pilih nikahan segala macam tak sampai sekarang mama bertahan di situ dan membuktikan bahwa enggak kok suami saya bener gitu kan gitu oke jadi strugglingnya gila banget saya lihat sosok mama luar biasa dan dia aduh kedidiknya parah banget membiarkan bukan keras ya jadi kayak teteh waktu itu masih belum punya adik jadi adik gitu dek pokoknya kamu apapun semua nilai-nilai prinsip hidup aku dari mama jadi kayak misalnya gini dek pokoknya jangan malu bertanya ketika kamu ada di satu tempat nanya nanti kamu nyasar kayak gitu kalau kamu ke satu tempat gak usah takut intinya kamu coba nih kelas 3 SD mungkin gila juga nih emak gue kata ih emaknya dia pasti gila banget kelas 3 SD aku dititipin kayak ke angkutan umum untuk ke Cianjur sendiri atau ke Bandung sendiri di 5 SD jadi bener-bener mempersiapkan kemandirian dari sejak aku mungkin belum siap oke tapi ternyata yang aku pikir kayak dulu kayaknya aku gak dibiarkan gitu ya ternyata kesini-sini gila sih ini didikan mama tuh luar biasa itu sampai ngebentuk aku semandiri itu ya mandiri banget nah kita tarik ke saat ini nih sebagai seorang seniman oke ya apa yang paling eh apa membekas dari semua pengalaman di masa kecil itu yang membentuk seorang widi sebagai seorang seniman oke karena aku anaknya orangnya keras kepala iya dan ayahku juga tahu makanya kalau aku tuh tipe yang kayak kalau belum kebentur belum tahu belum dapat pelajaran nah itu dia dari pengalaman itulah pemberontakan nilai-nilai yang mungkin kalau kata ayah dan mama ideal tapi juga dibiarkan yang penting kamu bisa bertanggung jawab yang penting kamu serius itulah yang aku pegang jadi prinsip mama kamu boleh memilih apapun dalam hidup kamu tapi kamu harus bertanggung jawab sendiri dengan resiko apapun ketika kamu memilih jalan itu jangan pernah ngeluh gitu itulah yang aku pegang dan inilah yang akhirnya jadi pengalaman jadi pegangan hidup aku yang berkelanjutan-berkelanjutan jadi mau ketabrak juga mau pak aduh ternyata beneran nih kata mama salah kan nanti kalau aku ngeluh kata mama juga apa gitu kan aku tuh paling males gitu iya kalau itu pake bahasa Sunda kan oh iya iya sampai bener-bener mama tuh jadi aku paling males kalau di suwe gitu paling digituin jadi dibiarin gitu itu sih nah kalau dalam selama berkarir bekerja lah ya bekerjaan berkarir selama ini ada nggak hal-hal yang tadi kan kepentok gitu ya terus baru tahu oh begini ya gara-gara kepentok gitu selama bekerja berkarir ini apa aja tuh yang buat Wigi merasa kepentok dan oh gitu oh gitu ih banyak banget aduh ini boleh di spill 121 sejak gak apa-apa seharian kita apa yang paling-paling strong paling strong banget adalah ketika titik balik seorang Widi Dwi Nanda yang tadinya menjadi karyawan aku sempet karyawan pak itu oke gue traumanya di karyawan karena waktu itu ternyata Allah sepertinya memang sudah menuliskan garis hidup aku tuh sebagai seniman tapi aku anaknya ngeyel yaudah kata mama yaudah te kamu kan teaternya udah beres kalau gak etik-etiknya udah deh itu hobi aja waktu kuliah gak usah diseriusin paling ya anggap aja itu jadi modal buat kerja kamu gitu kan akhirnya aku nurutin di bidang broadcast lah karena waktu D3 broadcast UI kan akhirnya aku kerja dulu lalu di bidang komunikasi juga ya kerja aja modalnya dari kuliah tapi sampai akhirnya ketika jadi karyawan selalu aja ada kayak konflik di tempat kerja sedangkan kalau aku tuh gini kalau aku kalau kerja lurus aja gitu yaudah kerja kerja aja gak ada tuh yang namanya politik-politik kantor aku tuh males banget dan itu terjadi di tahun 2014 waktu itu aku tuh bolak-balik jadi karyawan freelance karyawan freelance gitu aja terus sampai akhirnya yaudah deh karyawan lagi nurut mama gitu kan ternyata yaudah yaudah lama gak bisa ternyata tuh dizolimin gua gitu akhirnya yaudah akhirnya benar-benar yang kayak karena politik kantor fitnah memfitnah sirik-sirikan aduh aku udah capek dengan hal yang menurut aku toksik ya buat apa diterusin dan kebetulan support sistem aku juga bilang yaudah kalau lu gak nyaman kalau lu gak lu mendingan keluar tapi gimana aku gak siap gitu kan dari dari ini loh dari karyawan punya gaji bulanan lu freelance gak ada loh ketakutan-ketakutan itu muncul wah sampai ibaratnya kayak ketakutan banget lah sampai parno terus sampai gak bisa tidur gimana nih gitu ya nah titik baliknya adalah ketika aku bilang yaudah ya Allah aku pasrahkan hidupku aku bilang gitu terserah deh kalau mau jadi seniman seniman aja bismillah aja deh nah dari situ tiba-tiba aku bisa menggambar oh jadi ketika aku menerima jadi kalau aku lihat nih perjalanan hidup aku tuh kayak di spill dulu nih sama Allah nih kayak tiba-tiba waktu kecil aku puisi gitu kan berkaitan sama seni semuanya lalu teater gitu kan dan gak ada belajar sama sekali gak ada yang kayak kamu les apanya ini atau apa gak ada terus jadi bakat itu bertumbuh sendiri yang aku juga gak ngerti gitu kan sampai akhirnya ketika semakin lama accepted gitu kan sama diri aku oh ini aku ternyata bisa ini ya dulu kayak gua minder nih dibandingin sama kakak gitu ternyata bisa tiba-tiba menggambar tiba-tiba bisa yang lain-lainnya yang berkaitan dengan seni oke nah kan kalau saya dengarkan ceritanya itu cukup rollercoaster ya iya betul betul tadi kan Widi sering menyebut kata Allah Allah gitu gimana Allah terus kata ada bismillah gitu sebelum kesana saya mau tanya dulu ini dalam semua kemelut itu kalau saya boleh sebut kata kemelut ya mungkin terlalu dramatis juga gak sih gak apa-apa yang berapa bagus biasanya banyak disuka yang dramatis apa sikap yang paling sebelum bicara Tuhan nih sebelum bawa Tuhan sikap apa yang Widi pegang untuk mengatasi seluruh apa rollercoaster kehidupan itu yang membantu ya Widi yakin gitu dia kan bilang oke deh gimana besok deh pokoknya pasrah gitu kan tapi itu kan narasinya gitu yang terbetik di hati itu apa yang membuat Widi strong yakin bahwa Widi akan bertahan bahkan thriving gak hanya bertahan oke jadi ketika kita bilang yang namanya gimana besok bukan berarti kita gak ada fondasi oke jadi aku dari dulu gak tau kenapa hobinya nabuh jadi kan udah dibiasain sama mama gitu kan kamu tuh jangan pernah kalau kamu gak kalau kamu bisa sendiri sendiri lakukan gitu kan terus jadi kalau untuk finansial bener-bener didiknya tuh bener-bener terstruktur beda sama hidup aku oke jadi fondasinya memang terstruktur jadi tabungan-tabungan jadi ketika aku memutuskan oke Allah ini agak takut sih tapi gimana ya yaudahlah seenggaknya aku ada perhitungan juga nih oke ini gajah aku aku tabung oke gue kalau gak ada kerjaan nih amit-amit ya gitu masih bisa hidup lah oke gitu jadi tetap ada fondasinya dari segi finansial bukan gambling gimana nanti tiba-tiba kita jadi nyusahin orang karena prinsip aku apapun yang jadi resiko aku aku harus tanggung sendiri dan usahakan tidak membuat orang susah sama masalah gue oke oke jadi menyiapkan fondasi dasar gitu ya jadi memang yakin keyakinannya dibentukan memang punya sesuatu gak disiapkan ada safe dulu oke terus kalau begitu makna Tuhan dimana? makna Tuhan makna wakin susah bener makna Tuhan kan kau udah begitu yakin ya fondasi gitu kan terus kan suka bawa nama Tuhan tuh oke nah itu gimana tuh konsepnya tuh seperti apa konsepnya gini ya karena ternyata hidup aku tuh gak kalau orang-orang yang kenal aku nih C pasti kayak ini orang ceria banget ya gak ada masalah hidup gitu tapi kalau diulik-ulik gitu enggak masalah aku tuh kayak gak gak lazim seperti misalnya waktu kecil sudah tidak mendapatkan figur ayah which is itu akan mempengaruhi secara spiritual juga secara psikologi juga ketika berhubungan atau melihat seseorang entah itu dari pasangan entah itu berkembang seperti itu jadi kayak aku nyari pasangan yang benar-benar bisa seperti sosok pengganti ayah yang memang aku tidak dapatkan dari situ lalu tiap aku bertemu pasti ada kegagalan-kegagalan jadi kayak kayak oh itu kenapa sih kayaknya sensi atau gimana gitu sama aku sampai akhirnya di titik itu udah kebentur 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 tiba-tiba aku melihat kayak garis merah dari karya aku sendiri jadi tulisan aku sendiri jadi dari kecil aku suka menulis tapi kadang ada yang random gitu loh pak jadi randomnya tuh kayak misalnya aku pakai hashtag inspirasi acak gitu entah lagi di ojek atau lagi di jalan di kereta dan kadang-kadang aku trans gitu pak kayak nulis gitu kan kayak ada gambar gitu kayak ada film gitu kan sampai akhirnya ternyata tulisan itu ketika aku baca di kemudian hari kok kayak petunjuk ataupun pesan dari masa lalu aku ya kayak sudah mempersiapkan itu dan menurut aku itu udah gak bisa disetting gak ada alasan gitu loh jadi yang bekerja apa ya tiba-tiba muncul begitu saja iya yang bekerja apa gitu ya tangan Tuhan siapa lagi oke jadi ketika aku ternyata aku disiapin tuh dari sini ternyata aku ketemu ini jadi sekarang tuh kalau ngalamin banyak hal gitu dan ini juga kaitannya sama bidang teater aku juga kan kalau teater kan observasi kayak hidup itu semua sebab akibat nah itu tuh aku apa ya aku terapin juga nih di kehidupan aku bahwa ternyata bukan cuma buat gerakan lu harus ada sebabnya tetapi kenapa kita ada disini ada sebabnya ada akibatnya nanti kalau kita memilih ini seperti apa ada efek domino disitu dan ketika kita bisa lihat pola atau garis merahnya oh iya nih ini udah settingan Allah kayak gini mau kita kemana-mana iya pasti kesini aja oke makanya aku keras kepala udah tahu keseni misalnya ah karyawan ah tetep aja kan kesitu gitu loh pak iya iya ini kalau nanti koreksi saya kalau saya salah ya ini kan kita kan berangkat tentang kepemimpinan nih iya tadi kan fondasinya Widi adalah karena membangun sesuatu mempersiapkan sesuatu jadi yakin dalam buat sebuah tindakan tapi ketika bicara tentang kebingungan gitu ya atau keterkejutan maka datanglah konsep Tuhan betul ya tadi ya betul oh gini-gini nih oh ini Tuhan yang ini nih gitu oh ternyata Tuhan tapi kan datangnya belakangan ya jadi setelah mengalami berbagai hal terus menyimpulkan oh ini skenernya Tuhan gitu ya tapi kalau datangnya dari awal ini aku buat keputusan aku berani karena aku sudah punya persiapan gitu ya jadi sesuatu yang diakini dari dalam diri berangkat sorry kalau sudah yakin itu ada dalam diri sendiri tapi kalau sesuatu yang tidak menentu yang tidak kita kontrol kita kontrol dan baru belakangan sadarnya itu adalah karya Tuhan begitu jadi kalau yang awal tadi bukan karya Tuhan ya kayaknya dibenturin sebenarnya tapi aku sudah gimana ya kek ya udah jalanin dulu aja itu kan berarti keputusan aku ya sebelum aku menemukan bahwa oh ternyata jalannya ini itu kan berarti ini keputusan aku ya udah jalanin aja nanti gimana nih jalannya yang mana milihnya gitu kan ya dari itu barulah kita menemukan oh ternyata harusnya jalan kesini ngapain gua muter-muter ya gitu oke ini sekarang kembali ke profesi sebagai seorang seniman yang kau denger tadi bisa menggambar juga saya perlu gada bisa menulis buat puisi gitu ya main film ya dari semua kegiatan itu apa sih karya yang paling ingin Widi persembahkan bukti bahwa anda itu seseorang oke atau gini saya ganti dulu apa yang membuat Widi merasa penting apa yang membuat Widi merasa penting adalah ketika Widi bersyukur menjadi Widi oke Widi yang seperti apa itu yang Widi syukuri Widi yang sekarang menerima diri Widi oke karena mungkin dulu-dulu karena terlalu berbeda ya aku sama keluarga lalu lingkungan aku kebayang anak kecil yang tiba-tiba suka ngomong sendiri di keluarga yang mayoritas guru yang semua pikirannya normal sementara imajinasi aku aneh itu kan ada pergolakan yang dari kecil sudah terbentuk 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 sampai akhirnya tulisan aku entah itu jadi tiba-tiba gelap lah tulisan aku itu aneh ibaratnya ya tapi itu kan bukan aku yang kontrol ya karena itu ada di imajinasi aku ketika belum menerima itu karena aku gak kenal sama diri aku ternyata aku gak kenal sama diri aku sampai akhirnya aku dikenalkan dengan seni itu sendiri ketika aku buka-buka lagi dan itu tentunya ada perjalanan juga nih ketemu sama pasangan hidup aku itu juga yang ternyata dia seperti narik kemampuan aku dia bilang aduh ini anak kasian banget aku sebenarnya linglung mau apa jadi yaudah ya gimana besok juga gak tau dan emang linglung aku mau apa yaudah kesini yaudah kesini coba aku mau jadi ini ah pegoi negeri lu bisa gila kok jadi pegoi negeri lu bukan elu banget gua bisa bisa tapi bukan elu banget sampai akhirnya dibikinin sebuah karya bareng dari tulisan aku which is yang aku pikir hanya sebagai tulisan ternyata itu bisa menjadi karya yang gila ya ini gue ya gitu jadi ada project storytelling and music oke yang insya Allah akan dirilis padahal udah dibikinnya 2012 serius 2012 2012 aku bikin dan ternyata dari tulisan-tulisan aku ini kan dikolaborasikan dengan musik ketika aku jejerin tuh ya dumb ini album aku misalnya tulisannya kok ini kayak puzzle ya kayak petak ya oh ini ternyata isinya ceritanya tentang masa ini masa ini masa ini dan sampai ada ketemu ada judulnya dunia kaca jadi aku face to face sama bayangan aku sendiri dan aku nggak tahu itu siapa gitu dan ketika semuanya udah ketemu nyatu yang tadinya linglung itu udah berubah banget jadi saling mengisi oke dan aku jadi gimana ya menjadi utuh gitu dan ketika aku sudah merasa oke ini gue ya oh ternyata ini ya yang namanya pengenalan jati diri sehingga aku merasa penting di sini karena aku akhirnya tahu peran aku itu seperti apa oke gitu boleh kita kupas dikit itu boleh peran tadi peran peran aku sebenarnya apa ya banyak banyak kayaknya peran aku itu mungkin agak sedikit flashback sedikit sama yang baru terjadi jadi aku bertemu pasangan hidup aku untuk akhirnya dari berkarya bersama yang tadinya nggak ada setting juga aku tuh nggak pernah setting hidup aku jadi kalau aku setting pasti gagal serius aku pernah punya pengen punya aduh kayaknya cowok idaman aku begini ini kayaknya gue sama dia deh gagal lalu tiba-tiba yang nggak tersetting bikin karya bareng dan akhirnya kayak kawin gitu ya karyanya akhirnya benar-benar kami menikah wow ternyata peran aku ini ya di sini untuk menemani dia dan peran dia pun untuk menemani aku oke sampai akhir hayatnya kemarin baru meninggal berapa hari yang lalu lah wow my condolations itu juga bagian proses yang ternyata kepedihan itu ternyata indah jadi peran aku ini adalah untuk membaca untuk aku sendiri kehidupan-kehidupan ini adalah untuk membaca sebenarnya tujuan hidup terciptanya lu tuh apa sih di dunia ini membaca tujuan hidup mengapa tercipta ini legasi banget bahasanya ya nggak tahu ini kayaknya aku di upgrade gitu setelah kedukaan yang luar biasa ya gitu ya tapi gimana caranya aku tiba-tiba dari proses hidup yang kemarin gitu ya dari puzzle dari aku melihat puzzle dari kesenian aku dan sekarang- sekarang lama-kelamaan jadi clear gitu loh begini ya ternyata ketika perpisahan itu ternyata adalah bagian dari perjalanan jadi buatku adalah peran diciptakannya aku adalah bagaimana kita tahu perjalanan hidup kita itu seperti apa polanya dan harus menjalaninya seperti apa kita akan bahas nanti kan tadi Widi bilang sudah bisa melihat menemukan jati diri gitu ya membaca dari perjalanan gitu kan nanti lihat ke depannya tapi per hari ini dulu saja di saat-saat momen-momen ini gitu ya apa yang Widi lihat tentang peran itu sendiri maksudnya segini peran itu bukan dari pekerjaannya ya tapi dalam pekerjaan itu sebenarnya peran apa yang Widi bawakan karena kalau kesimpulan akhirnya kan membaca ya membaca gitu tapi yang dibaca itu apa-apa yang sebenarnya Widi sedang lakukan gitu oke yang sedang Widi lakukan adalah ya agak ribet pertanyaannya ya agak ribet tapi pahal maksudnya apa pahal ya jadi gini saya kan bilang waktu itu kayak ada perpecahan ya ya di dalam diri gitu kan kenapa nih Widi kayaknya ceria tapi di dalamnya gelap lalu kayak linglung gitu sampai akhirnya ketika menemukan dalam satu utuh gitu satu kesatuan utuh akhirnya aku bisa memanfaatkan semua sisi diri aku untuk pekerjaan aku oke jadi begini ketika aku ngerasa kayak misalnya ada inner child aku yang mungkin terluka ya atau mungkin yang sosok ayahnya nggak ketemu akhirnya muncul sekarang ketika dikenali mungkin kalau nggak kenal itu akan jadi cranky kita jadi moody atau jadi hal yang negatif tapi ketika kita mengenali oke ini kebutuhan dia tuh nggak terpenuhi dulu sekarang dipenuhi dan sudah tahu wadahnya apa itu bisa teg dimanfaatkan untuk pekerjaan contoh ketika misalnya dongeng voice over anak-anak suara anak kecil happy apapun yang kaitannya dengan anak kecil menggambar juga bisa menggambar karikatural gitu gitu dan itu bukan sesuatu hal yang aneh atau kepribadian ganda bukan ketika kita tahu itu apa dan siapa lalu ada juga misalnya sosok yang kayak senimannya udah lama ke ini ya udah tahu seniman gitu ya tapi tetep aja dibelok-belokin kan itu jadi kayak kekumpul gitu ya jadi marah gitu jadi kayak lu kok nggak nganggep gue sih gue tuh gue tuh potensi lu yang lain loh gitu kan sampai akhirnya ketika sudah tahu oke ini powerful nih anak ini orang ini gitu kan atau sisi ini bukan orang ini ya orang ini kan saya sisi ini tuh powerful banget kebutuhannya apa oh kebutuhannya wadah yang seperti ini bikinlah dengan almarhum suami saya itu bikinlah sesuatu wadah juga jadi banyak warisan-warisan karya oke dari semua sisi yang ada di diri aku wow gitu entah itu gambar entah itu apa namanya storytelling puisi tulisan film dan itu banyak terjadi setelah bersama-sama mendiang suami ya jadi kan menarik ya karena kan tadi kan di awal waktu saya tanya perang kan Widi bilang bahwa menemani ya bahwa menemani dan almarhum juga menemani gitu nah dalam proses itu somehow Widi bisa lebih mampu merecollect ya sisi-sisi tadi gitu ya sisi-sisi part of you right gitu yang dikumpulkan terus selalu jadi sebuah bentuk karya gitu ya gitu dan ini adalah cara seorang Widi kemudian menunjukkan mampu membaca ya membaca apa yang selamanya terjadi ya reading yourself reading everyone around you your mom your dad gitu ya terus kemudian menuangkannya apa dalam bentuk-bentuk gitu betul ya gitu nah kalau saya tanya begini kalau saya melihat karya ini ya ini kan artinya it's more like representing you gitu kan karyanya ya gitu makanya namanya saya Widi Dwinanda bercerita oke kalau saya mau dorong lagi kata pertanyaan-kata peran itu Widi Widi Dwinanda bercerita apa yang sebenarnya ingin Widi ceritakan pada dunia hmm bahwa ternyata hidup ini hmm nggak punya nilai yang standar oke bahwa ternyata apapun diri kita terima oke ketika lo menerima semua itu ya nggak takut sama pikiran orang atau anggapan orang ya jadi ada karyaku memang yang gelap banget dan yaudah bikin aja lu gimana sih segelap apa sih saya penasaran karya gelap itu gimana karya gelap itu tulisannya atau gimana ya isinya dunia gelap bukan jadi imajinasi itu kadang gelap gitu loh kayak horror oke jadi misalnya ada sosok waktu itu namanya dia judul Ratu Taman Jingga atau dunia kaca atau dialog nyawa jadi itu semuanya tentang dialog-dialog kegamangan yang selama ini terjadi ternyata yang waktu-waktu nulis itu aku nggak sama sekali nggak enggak bahwa itu tuh adalah pergolakan batin aku jadi aku pikir ya udah cuma nulis aja inspirasi aja oh pada waktu itu nggak sadar nggak kalau it's you gitu nggak ada nggak sadar sama sekali jadi kayak oh berarti tulisan ini adalah sebuah bentuk eksistensi yang ingin dimunculkan oke dari diri aku yang ini si badannya nggak sadar nih ini gimana sih nggak sadar-sadar aja dia muncul dalam bentuk tulisan imajinasi dan lain-lain jadi kayak dinamis lah sama kayak hidup ci kicu kayak udah umur 80 aja ngomongnya ya itu iya deh kayaknya saya udah hidup lama atau gimana gitu padahal baru 30-an tau tadi saya pikir mana 20-an awalnya 30 mau 36 wow berarti Widi ini termasuk early millennials loh yes tapi kadang pikirannya aneh gitu iya iya kadang kayak anak kecil gitu kan gitu tapi kadangnya pernah nggak merasakan ini kita tinggalkan dulu sisi artisnya seniman ya kembali sebagai seorang manusia saja pernah nggak merasakan kayak bahwa anda itu bukan hanya berbeda dari sisi tadi yang soal apa pemberontakan di keluarga gitu tapi bahwa anda itu kan sebetulnya kalau dari sisi apa zaman anda tuh kejepit sebetulnya kalau saya kan generasi X gitu saat ini kan sudah rame itu kan generasinya itu generasi Z yang lagi booming gitu millennial tuh biasa orang berpikir itu antara 24 ke 30-an gitu karena 36 tuh generasi kejepit sebetulnya peralihan peralihan gitu sempat nggak merasakan ada gap enggak enggak ya karena nggak tahu kenapa aku kayak dikasih bakal juga seperti bunglon oke jadi cepat sekali beradaptasi bisa ngobrol sama semua usia bahkan anak kecil sampai orang tua ini buktinya begini jadi misalnya ada ini kok lu bisa nyambung sama semuanya ya mungkin ini juga ada kaitannya sama kayak pengalaman berteater ya jadi kayak aksi-reaksi oke itu juga kan sebuah proses yang juga panjang yang aku pikir ya cuma teater doang tapi ternyata ketika kita menghadapi masa depan gitu kita dari kerjaan segala macem apa yang kita praktekan dan pelajari di teater itu ternyata memang terrealisasi loh di kehidupan pribadi terutama untuk pekerjaan oke gitu dimana kita dituntut untuk bisa cepat beradaptasi lalu kalau ada pintu A tertutup harus langsung plan B nya seperti apa kayak gitu-gitu dan bagaimana mempengaruhi orang biar bisa ikut rencana kita gitu-gitu dan ide kita kalau di titik ini apa rencana karya berikutnya enggak tahu enggak enggak kalau sekarang menyelesaikan yang belum dulu karena memang banyak banget karya-karya yang lagi lagi disusun kayak misalnya tulisan aku dari dulu mau aku kumpulkan mungkin dibukukan lalu kalau yang storytelling itu mau dibikin album juga storytelling and music karena itu juga bagian dari legacy karena benar yang namanya legacy itu ketika kita meninggal baru kerasanya jadi ketika itu aku tertunda-tunda semuanya tapi ketika suamiku sudah meninggal ini adalah legacy kami berdua meskipun yang satu sudah tidak ada tapi jiwanya ada di karya gitu itu yang mau aku share sama publik ya gitu spirit itu kenapa penting spirit itu yang di sharekan kepada publik karena kita ini hidup bukan cuma hidup sampai mati doang gitu oke hidup ya udah ngejalanin hari-hari kayak biasa tapi kalau enggak tahu maknanya ya buat apa karena pasti kalau enggak tahu maknanya kita enggak tahu rasa syukur gitu oke aku kayaknya kayak perubahan ini bener-bener terjadi jadi sejak ketemu suamiku sampai akhirnya pergi ya ketika pergi oh iya ya aku enggak bisa kayak berlarut-larut dalam kesedihan karena aku pikir ini pasti ada tujuannya ketika kita udah terbiasa mindset kita adalah ini pasti ada tujuannya oke apa apa yang harus kita tahu nih jadi konsepnya itu kayak nyusun puzzle-puzzle oke karena kalau buat aku tuh kayak sekarang ngeliat hidup ini tuh kayak chapter by chapter gitu loh ini babak satu udah beres sih partnya ya kayak dari kecil nih pengalaman kecil sampai akhirnya ketemu suamiku itu sebelumnya berkarya bersama itu udah chapter satu untuk pengenalan jati diri oke babak satu itu konklusinya lalu ini adalah chapter kedua ketika suamiku meninggal dunia berarti apa yang aku baca dari part ini untuk mempersiapkan diri ke part berikutnya oke dan ini mungkin dipersiapkan juga karena aku terbiasa membaca skenario hmm lalu juga teater, film kayak gitu-gitu jadi ternyata oh iya ya sistem babak per babak itu juga ternyata kita juga kayak teater yang lebih luas lagi oke siapa sutradaranya ya Allah ya gitu jadi yaudah kembali lagi ke ketuhanan itu makanya aku kemarin sempet iya namanya ditinggalin ya iya maksudnya ini apa sih gitu kan tapi ternyata bukan sebelum ditinggal ya pas lagi menemani sakit kan aku setahun lah menemani suamiku sakit sambil bekerja dan lain-lain ternyata aku mampu dan itu juga yang bikin aku wah ternyata aku mampu ya ternyata ini pentingnya aku ya buat hidup seseorang iya sebagai pegangan iya sampai akhirnya aku gimana ya gue bisa kuat gitu kayaknya ini berat banget ya lu berat sampai aku mikir gini hmm lu dikasih peran utama di film yang ditulis sama orang sama manusia lu happy lu seneng bahkan pemeran pembantu utama aja lu happy acting gitu seni peran lu suka banget kenapa lu ketika lu terpilih jadi peran utamanya dalam hidup yang nyata dalam hidup kisah nyata yang ini ya sesuai banget sama kesukaan lu lah dramatisasi gitu ini yang sutradiranya langsung sama Allah loh kok lu happy kok lu gak bersyukur jadi dari situ aku astagfirullah iya juga jadi semuanya lebih tenang dalam melihat sesuatu yang kayak emosional marah oke kalau kita kulik dikit ya waktu tadi menerima itu itu accepting compromising atau giving in saya perjelas ya iya oke kalau giving in itu sebuah menyerah oke dia oke deh mau gak mau emang begini dia mau gak mau harus gue jalanin gue jalanin terus gue membuat narasi-narasi supaya seolah-olah gue itu yakin sama nasib gitu gue gak apa-apa parah gue giving tidak kalau compromising oke ini maunya gue ini maunya Tuhan lah katakan begitu ya apa boleh buat ini yang terjadi yang terjadi tapi kalau accepting 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 itu seperti kita menerima sebuah gift yes accepting gift kan waktu kita buka muncul rasa bahagia dong yes itu dia dan kemudian kita jadi tambah yakin bahwa kita disayangi itu dia itu dia itu dia dan kita terus semakin bisa bertumbuh berkembang itu dia itu dia oke karena acceptingnya di level udah di level accepting pertanyaannya adalah gitu tadi yang diceritakan gini kan belum kepikir belum kepikir khasnya widi lah gitu ya tapi membayangkan apa sih karya masa depannya seorang widi itu yang karya masa depan aku ternyata punya keinginan karena aku banyak kekecewaan dengan kalau kita dibawa sama orang ya kan iya pasti punya kecewaan kayak harusnya gak kayak gini hmm gimana caranya aku pengen banget punya suatu karya yang sesuai banget sama passion aku oke yang bisa merangkum semuanya ya otomatis harus bikin sendiri oke bentuknya apa dalam bentuk film 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 rencananya yang sebenarnya sedang dibuat waktu itu ketika bersama suamiku karena ada production house juga yang kita sedang jalankan iya rencananya seperti itu tapi ternyata lain ceritanya iya oke Allah sekarang saya harus apa dulu nih iya nah ini sedang membaca arahnya dulu seperti apa apakah dari segi goal goalnya itu kan bisa secara eksternal ya faktornya eksternal ataupun internal nah sekarang aku baca adalah bagaimana proses pertumbuhan ini yang Allah sedang create gitu secara internalnya dulu dari aku iya kalau eksternal mungkin itu akan mengikuti iya kalau karya kan yang kita buat itu kan eksternal kan jatuhnya tapi gimana oke spiritual gue kayaknya harus di di upgrade dia lu mau spiritual mengupdate spiritual gue nih kayaknya dan ternyata emang kritik accepted ini bener-bener kayak kayak gif deh kayak tiba-tiba semuanya tuh clear dan gak ada emosi yang berlebihan kayak gak ada ekspektasi yang berlebihan gak ada kekecewaan yang berlebihan pernah gak lingkungan widi menginterpretasinya berbeda karena kan widi tidak terlalu kecewa gitu ya dengan musibah yang dialami gitu terus mungkin cepat beradaptasi kembali gitu sempat gak sih orang bilang mungkin ini emang happy kali ditinggalin gitu iya emang happy kali ditinggalin gitu enggak enggak alhamdulillah dari mana widi kalau mereka gak berpikir begitu karena mereka menangis melihat aku kuat oke justru kenapa aku tuh gitu deh bang karena aku udah gak apa-apa enggak karena sometimes mungkin apa yang kelihatan di aku mungkin terasa ya karena kan energi ya apalagi aku juga kan kayak karya-karya aku aku tuh share akhirnya karya aku bahwa aku juga kaget banget ketika aku buka karya kami berdua ketika dia sudah tidak ada ternyata dahsyat banget efeknya buat aku seperti pesan dari masa lalu kita nih untuk kita sekarang jadi ada tulisan judulnya Jiwa Raga waktu itu bahkan aku gak pernah punya keinginan untuk pacaran sama dia gitu ya judulnya Jiwa Raga dan kok bisa pas kita berkarya tuh satu nafas gitu loh sampenya ada tulisan kita adalah ruh di ruang dimensi di dua ruang dimensi abstrak yang saling terkait namun tak terikat so aku langsung hah ini apaan aku tuh tercengang-cengang sama tulisan aku sendiri yang which is aku bener-bener random aja kayak waktu itu lagi di ojek wait lu kenapa gak ada apa-apa kayak ya Tuhan kalau aku harus lebih kuat dari ini kuatkanlah terus mungkin ada ketidaktahuan adalah yang disahkan Tuhan untuk untuk biar kita tetap berdoa untuk mencari petunjuk lewat doa oke jadi ini kayak ini kayak ih ini yang terjadi sekarang gitu loh jadi karena aku banyak terkejutnya selama hidup aku iya akhirnya jadi oh ini maksudnya ini ya jadi kayak puzzle semua kayak puzzle oke oke tadi kan salah satu apa apa bukan berapa perannya mendiang suami kan membuat widi mampu merecollect ya versi terbaik aku versi terbaik selama setelah beliau tidak ada gitu apa yang bisa membuat seorang widi bisa do something else pasti ini ternyata kalau kemarin aku mulai observe juga ya tentang diri aku ternyata ini hanya permulaan ternyata ketika ini bukan akhir aku pikir ini chapter akhir aku tapi karena akhirnya begitu ternyata ini bukan chapter akhir aku oke kalau misalnya aku masih terus nih sama suamiku dia pulih lalu itu itu adalah chapter yang yang menuju akhir tapi ternyata karena diputuskan seperti ini berarti ada tujuan lain untuk perjalanan yang baru oke dimana yang menjadi modalnya adalah fondasi diri aku jadi ketika kita mau gambling tentunya harus ada fondasi kalau dari awal ketika ini fondasinya kan secara finansial ya iya waktu berani kerja ada tabungan iya konsepnya sebenarnya sama kalau sekarang adalah gimana sosok widi yang sekarang dengan fondasi yang udah ada baik dari pekerjaan dari kesadaran diri sebagai widi dui nanda bisa ngapain aja apa aja yang mau apa aja yang gak boleh dilakukan iya itu sudah sadar maka itulah yang akan menjadi modal oke jadi fondasi kita untuk jalan kesananya iya iya saya kayak belajar banyak ya ngedengerin iya pasti iya beneran iya enggak kalau aku begitu aku bukan motivator walinya aku gak bisa jadi aku cuma yaudah belajar dari diri tapi ternyata ternyata lagi iya aku terharu juga sih maksudnya dan kagum juga sama diri aku sendiri iya dalam artian gini ketika waktu itu aku harus tetap profesional ya iya yang utama dalam sebuah pertunjukan teater itu dasyatnya luar biasa gitu aku bingung tapi aku akhirnya tahu bahwa jadi suamiku itu juga profesional banget orangnya jadi ketika itu aku sempat juga gimana nih mas aku kayaknya gak bisa nih gak tahan kalau kamu sesek gini tapi aku harus latihan aku takutnya gak tenang dia bilang i'm okay go dia bisa main pass segala macem bikin aku tenang sampai ternyata dia pergi sebelum pementasan aku bisa berpikir bahwa lu harus tetap ini karena gua pergi untuk elu ini jadi aku bisa ada pikiran itu karena itulah yang dimau sama suamiku suamiku pasti akan sedih banget kalau misalnya aku terpuruk terlalu lama lalu juga kepergiannya dia juga pas aku lagi sibuk dalam artian besokannya tuh ada kerjaan-kerjaan dan dia tetep pengen sama aku ketika berpulangnya tetap sama aku dipelukan aku tapi gak boleh lama-lama bersedihnya karena besokannya harus ada tanggung jawab kayak gitu nah dari situlah muncul Widdy yang baru ini Widdy yang baru ini sekarang kan fondasi kan seorang Widdy nih tapi kan Widdy bilang recollect part of you gitu ya tapi masih ada emosional yang mau meledak-meledak yang pengen eksis ini eksis ini yang itu mau iya kan kalau gak gitu gak manusia lah gak manusia gitu sekarang udah oh ini porsinya segini udah nah kalau per hari ini kalau kita bicara legacy ya kan kita kan ingin legacy itu betul kokoh kita tinggalkan gitu dan di banyak ruang dan di banyak tempat di banyak orang gitu ya tiga dimensi itu maunya tercapai kalau kita bicara legacy kayak Bung Karno si penjuruhnya dikenal kalau per hari ini kalau Widdy melihat legisnya seorang Widdy di lingkungan mana yang Widdy bisa lihat oh sudah ada nih legacy gue gitu di dunia seni dari mulai film sudah ada tapi itu secara fisik ya tapi ternyata legacy yang paling membuat aku bikin happy adalah ketika apa yang aku kerjakan menginspirasi orang oke itu menurut aku legacy yang paling membahagiakan oke jadi karya aku bukan hanya disukai tapi menginspirasi oke sama kayak kemarin ketika orang melihat aku ternyata bisa profesional dari cermin karakter aku ternyata dia datang ada anak SMA bilang kak aku terkuatkan oleh kakak karena aku kemarin baru kehilangan nenek aku tapi ketika aku melihat kakak begitu kuatnya iya aku malu oke aku belajar kuat dari kakak terima kasih ya kak dari situ aku merinding banget kayak ternyata ini ya rasanya ya menginspirasi orang tanpa kita pengen atau ada niat aku pengen menginspirasi orang gitu tapi ternyata tanpa kita sadari dari apa yang kita lakukan dari apa yang kita hadapi dan kita alami itu menginspirasi termasuk kayak perjuangan aku juga kemarin menemani suamiku padahal aku cuma kayak paling memposting berapa lah satu-dua aja tapi kayak wow itu menginspirasi kita gitu gitu padahal aku ngejalanin aja gitu gila ya lu padahal berat banget sesungguhnya buat aku nggak berat gitu karena dibalik rasa berat itu ada yang dimudahkan sekali prosesnya ya nah kalau tadi kan bentuk apa inspirasinya adalah testimoni seseorang kepada Widi ya bahwa kekuatan seorang Widi membuat dia malu kalau dia tidak belum apa-apalah dibandingkan apa yang Widi kalau dalam bentuk karya Widi ingin orang itu bisa berkarya lebih apa setelah mendapatkan inspirasi dari Widi lebih jujur menerima dirinya wah kembali lagi ke situ ya lebih menerima dirinya karena kadang aku tuh selalu mengkategorikan gini ya ketika berkarya aku tuh egois banget jadi intinya gini gimana kita bisa ngertiin orang nyayangin orang kalau kita nggak ngerti diri kita sendiri gimana kita bisa peduli sama orang kalau kita nggak peduli sama diri kita dan karya aku tuh aku bilang egois karena aku cuma bikin-bikin aja nggak ada pretensi apapun sama sekali ngalirin aja cuma untuk biar hati gue lega aja ibaratnya gitu tapi ketika ada orang yang suka itu adalah bonus jadi ya nothing tulus jadi aku pengen karya aku itu dirasakannya juga dan menginspirasi orang bahwa coba deh nothing tulus deh oke karena ketika sudah menemukan itu hal sekecil apapun yang kamu dapatkan itu jadi rasa syukur gitu tadi kan Widi bilang kalau misalkan suami tidak meninggal itu mungkin bukunya sudah mau selesai udah udah di ujung udah flat aja udah flat aja tapi karena beliau meninggal ini kan jadi awal jadi kayak buat apa akan chapter-chapter yang baru gitu ya nah karena mengawalnya dengan sang suami dan terus dia berhenti di tengah jalan Widi teruskan perjalanannya let's say kalau Widi ketemu suami nanti apa yang akan Widi sampaikan kepada suami bahwa ini loh lanjutan dari karya kita oke waduh makin berat ya legasinya waduh udah bener-bener kayak beda dimensi di legasinya luar biasa oke sebenernya banyak banget karya-karya yang sebenernya lagi pengen kita jalanin oke bu banyak banget dan itu yang salah satu yang ngebuat aku berat banget dan gak terima awalnya bahwa akhirnya seperti ini oke tapi karena akhirnya walaupun pedih tapi indah ya menurut aku karena kayaknya awal lagi romantis banget nih ngasih ending gue gitu kan dipelukan aku segala macem tapi yang bikin sayang adalah gimana ini karyanya gimana sih gitu terus aku harus gimana dalam hal berkesenian aku kayaknya gak bisa deh tapi balik lagi aku coba flashback lagi ya dari suamiku apa yang selalu dia omongin ketika aku gak pede kayak wah aku gak bisa acting kayak aku bego lagi nih acting gitu kan enggak kamu cuma gak punya wadah yang tepat jadi ketika aku disuruh melanjutkan perjalanan tadi ya adalah aku harus inget apa yang dia omongin sama aku kamu belum ketemu wadah yang tepat jadi ibaratnya chapter berikutnya adalah pencarian lagi untuk wadah-wadah yang baru yang akhirnya dari versi terbaiknya Widi tuh wadah-wadahnya bertumbuh dan berkembang kemana lagi yang kita gak tahu bakal kayak gimana peran berikut ini boleh tidak dijawab ya dijawab lah anaknya gitu gak ada yang gak bisa dijawab kayaknya anaknya gitu gak ada yang gak bisa gitu dan ini agak sensitif oke dari tadi kita ngomongin sensitif loh Pak oh gitu ya coba kurang sensitif apa gitu kita ngomongin kematian loh yang baru kemarin loh Pak luar biasa ya Pak iya karena kan penemuan seorang Widi itu kan didampingi oleh suami yes dan sekarang dia sudah pergi dan Widi tahu bahwa ada karya-karya yang harus diselesaikan gitu ya dan nanti kan Widi persembahkan buat dia kalau ketemu nanti dalam prosesnya mungkin gak ada ruang hati yang terbuka buat orang lain mungkin oke jadi ternyata ini nanti jadi romance malu aku jadi ternyata akhirnya gini aku pikir bahwa suamiku ini adalah soulmate aku iya aku pikir pasangan jiwa tapi dari lagi-lagi dari tulisan aku sendiri aku disadarkan bahwa ternyata ada yang namanya belahan jiwa iya belahan jiwa ini adalah sebenarnya sejiwa sama aku oke karena semua tulisan aku yang bareng sama dia pasti ada ya di mana ru dan lain-lain lain-lain untuk akhirnya kembali sejiwa oke jadi bisa jadi pasangan jiwaku bukan suamiku oke dia adalah belahan jiwa dia adalah belahan jiwa jadi ketika aku berpikir jadi ketika aku berpikir ketika dia pergi aku tidak menganggap bahwa dia pergi meninggalkan aku tapi kembali ke bentuk asalnya melengkapi jiwaku jadi ini si Widi ini ternyata di sebelahnya tadi kan berpikir pasangan ternyata adalah sebelahan belahan jiwa berarti belahannya bisa dibalik begini ya Widi adalah suami quote-unquote jadi akan ada ruang untuk menutupi ini ini alasan yang bagus banget gak sih untuk cari suami baru enggak sih enggak sih tapi kalau udah ada di titik itu ya itu pasti susah banget nyari suami baru karena harus yang benar-benar soulmate yang kita temukan bukan yaudah sekedar suami yang matah bebet-bebet enggak bisa kayak gitu tetapi yang harus menerima dan tahu proses pembentukan Widi seperti apa yang akhirnya udah ngomongin yang jiwa ini nih bukan cuma sekedar empati yaudah kita main-main udah gak bisa lagi kayak pengen unyu-unyu gitu romance itu gak bisa pak tahu enggak tadi itu saya nguji loh nanya gitu komentar saya yang terakhir itu saya mau lihat air mukanya loh bener kan iya bener dan anda itu jujur bener sulit jadi saya sekedar aja bilang oh ini jangan-jangan cuma cerita untuk dia no sulit sulit kan justru ketika sudah ada di titik itu otomatis kebutuhan kita bukan hanya sebagai pendamping hidup aja iya tetapi menemukan suaminya kita siapa sih karena si belahan jiwanya udah dapet iya jadi pasangannya sekarang ya iya iya kan 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 belahannya sudah belahannya sudah di dalam diri kita iya karena ternyata proses penemuan karya-karya itu ternyata ada kesamaan ruh disitu iya yang awal dipikirin adalah seorang pasangan ternyata adalah belahan sehingga nanti ada pasangan baru yang mungkin ya belum tentu mudah-mudahan mudah-mudahan yang bisa membuat karya ini semakin menggelegar oke lebih menggelegar dalam artinya lebih lebih hidup lebih hidup oke sehidup apa sehidup apa ya aku tuh kalau udah hmm kayak berteater gitu ya ya atau presenter kalau presenter biasa aja sih presenter kayak bagian dari acting aku aja hahaha kadang kalau ada yang nanya kan wajib lu tuh kamu gada banget sebenarnya apa sih ya gua mah acting gua lah aku bilang menurut lu gua jago gitu jadi presenter politik gitu gitu mau gua acting mau gua gitu jadi hidup gimana ya ketika kita baca lagi itu berdampak sama diri kita oke mengingatkan kita lagi kayak ketika kita oleng gitu ya misalnya sombong atau apa gitu terus pas kita lihat karya kita lagi oh iya ya ini yang sebenarnya jadi kayak ngebalikin ke posisi ini yang lu sebenarnya loh harus ingat ini lu ya jadi diri lu yang ini jangan so-soan lu sombong deh jadi orang lain iya iya yang jadi pager buat kita juga oke saya mau pertanyaan saya yang berikut ini dijawab kalau tidak dengan kata syukur oke syukur mulu ya tadi itu bukan syukurin loh iya tapi bukan nggak salah karena kan kata syukur sebagai bungkus besarnya saja kan ada cerita dibaliknya gitu tapi saya ingin kata bungkusnya nanti tidak syukur itu karena kan tadi diawali proses ini kan bisa leadershipnya seseorang ya karena leadership itu dikaitkan erat dengan kemampuan orang seorang membuat keputusan yang terukur ya kalau di tahap awal seorang widi itu boleh buat keputusan karena punya fondasi keuangan ya karena tertib, disiplin, nabung, yakin bisa buat keputusan oke yang kedua widi telah menemukan siapa jati diri widi maka fondasi ke depan adalah fondasi hari ini untuk masa depan adalah yourself ya ya nggak gitu sekarang apa yang mungkin your higher selfnya itu apa nanti dengan karya baru nanti dengan siapapun yang memenuhi ruang di hati nanti gitu ya gitu apa the nextnya widi setelah fondasinya tuh kan sekarang fondasinya adalah yourself ini pertanyaan paling sulit dibandingkan pertanyaan-pertanyaan lain ya karena apa ini ngomongin masa depan yang kita nggak tahu iya betul iya kan betul karena legacy itu kan tadi gini legacy itu kan biasanya kita bicarakan kalau orang itu udah mau meninggal iya somehow kan you've crafted that udah ketemu gitu gitu dan belum meninggal sekarang gitu kan dan akan ke depan dan biasanya buat karya bahkan tadi saya rasa sangat powerful ketika widi bisa dengan cepat mengatakan oh ternyata suami saya itu bukan pasangan jiwa tapi belahan jiwa sehingga saya bisa menemukan dan kemudian lihat pasangan jiwa saya yang berikutnya maksudnya karya-karya lanjutan dari karya saya sebelumnya bersama mantan suami yang akan saya persembahkan nanti kepada dia itu tapi kan ada sebuah bentuk widi yang baru nanti di masa depan yang seperti apa yang seperti apa gak tahu nah ini namanya projecting legacy projecting legacy yang pasti kalau aku merasanya widi yang sekarang itu lebih bisa mengontrol banyak hal oke dan itu mungkin yang akan terjadi di kemudian ya yang membayangkan widi kedepannya seperti apa ini yang kedepannya mungkin tidak digampangin orang oke satu dia punya fondasi yang lebih kuat lagi untuk menjadi sosok sosok yang bisa mempengaruhi orang oke dari pengalaman-pengalaman baik pengalaman pekerjaan dan lain-lain mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya ya widi selalu kayak sok berani doang kayak ya udah deh kayak misalnya gini widi bisa bisa padahal belum tentu bisa atau enggak tapi kedepannya ketika widi bisa bisa jadi bukan hanya sekedar bukan karena yakin tapi memang punya sesuatu ya punya kemampuan untuk itu sudah mumpuni di sana sehingga fondasi-fondasi inilah yang mungkin akan menjadi modal juga kedepannya untuk lebih tegak lagi sebagai sosok apapun yang dibutuhkan selama perjalanan itu berlanjut entah itu sebagai seniman entah itu sebagai presenter jadi bukan cuma kayak ah mumpung dia artis jadi presenter no big no jadi kenapa saya jadi presenter karena saya mampu menjadi presenter ketika saya menjadi aktris saya mampu menjadi aktris dan bahkan untuk di belakang layar untuk produser-produser itu kan juga memang harus benar-benar mengatur terbanyak hal tim dan itu juga mampu kemampuan itu juga bertumbuh dari pengalaman-pengalaman juga oke jadi berangkat dari keputusan awal mengubah apa profesi dari karyawan jadi yes freelancer dengan kemampuan finansial berproses berkarya per hari ini dari gambling gambling yakin-yakin enggak yakin-yakin enggak agak panik gitu terus menemukan jati diri terus berikutnya adalah widi ingin ketika orang melihat widi betul-betul sesuai sosok yang utuh karena sudah punya kelebihan yang bisa mempengaruhi orang lain tidak hanya berkutu tidak hanya mengandalkan keyakinan tapi memang sudah punya kemampuan itu dalam diri widi sehingga widi bisa kemudian betul-betul berpengaluh pada orang lain punya nilai punya nilai punya nilai kalau seorang widi sudah merencanakan punya nilai untuk waktu tertentu di masa depan sebagai legasinya bagaimana dengan anda apa yang sudah anda rencanakan di masa depan untuk menjadi legasi anda terima kasih terima kasih ya terima kasih selamat menikmati